Pemirsa Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengagendakan turun lapangan guna melihat kondisi jalan hasil dari pekerjaan pihak ketiga pada beberapa waktu lalu. Selasa 7 Juni 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengagendakan kia turun lapangan guna mengecek kondisi jalan yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Dalam agenda turun lapangan tersebut, Komisi 3 DPRD Kota Jambi didampingi oleh Dinas PUPR Kota Jambi dalam melihat hasil pekerjaan jalan yang berada di sekitar jalan PAL 10. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda turun lapangan dalam menintaklanjuti hasil temuan BPKRI Perwakilan Jambi mengenai kelebihan bayar pemerintah Kota Jambi terhadap pihak ketiga. Saiful juga menyampaikan bahwa dari hasil turun lapangan tersebut ditemukan beberapa temuan seperti kurangnya volume pengaspalan jalan, dari yang seharusnya volume 100 diturunkan menjadi volume 80. Saiful juga menekankan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan oleh dinas terkait dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal pekerjaannya. Saya di Komisi 3 DPRD, ada temuan itu memang sinyok ke depannya itu atau harus ada kerja samulah dengan badan pulisah. Apa standarnya? Nah, hari ini ketika kita ada temuan itu, ya paham para pihak pendor ketika ada temuan itu yang lebih atau kurang, dia harus kembalikan. Harus kembalikan. Nah, kalau volume-nya tadi itu salah 100, dia ada volume-nya 98, berarti kekurangan dia harus kembalikan. Nah, yang itu kita temukan tadi di asfal sama jalan beton. Nah, itungannya itu BPK layang itu. Kita cuma menindaklanjuti rekomendasi dari badan pulisah kebangan bahwa saya itu ada temuan itu diminta kepada pihak pendor untuk menyesaikan itu.